Suasana yang sangat berbeda terasa sekali di minggu pagi tanggal 22 Oktober 2017. Atmosfer kesantrian dan keimanan kami sebagai santri Indonesia semakin terasa. Rasa bangga akan negara yang telah menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai hari santri nasional. Mif Tahu Luda, pesantren yang sangat berantusiasme penuh dalam hari santri kali ini melakukan upacara di lapangan hijau yang diikuti oleh seluruh Dewan Kiai Anwar Muda, Anwar Mudi, dan seluruh santri putra dan putri. Warna putih pun kali ini menghiasi lapangan hijau yang merupakan pakaian wajib yang harus dikenakan oleh seluruh santri. Demi terciptanya suasana yang khidmat dalam upacara. Upacara ini dipimpin oleh Inspektur Upacara Kiai Muda Haji Ijang Aristoteles dan amanat yang disampaikan langsung oleh pimpinan umum Al-Mukarrom Kiai Haji Abdul Aziz Afandi. Berikut ini ialah amanat yang disampaikan oleh beliau. Untuk memimpin tetangga datang untuk menjadi figur, datang ke Wintul Huda untuk kembali pulang menjadi pemimpin di daerahnya masing-masing. Bahwa kita harus mempersiapkan apapun keadaan yang terjadi, kita harus kuat. Kita harus kuat ilmu agama untuk semakin yakin kita melakukan agama dan bisa menolak siapapun yang akan meruntuhkan agama. Karena penolakan tanpa ilmu pengetahuan akan terjadi penolakan emosional. Kita harus kuat memiliki keyakinan dan keimanan. Dan keyakinan dan keimanan ini hanya bisa ditempa asar dari amal ibadah. 10 tahun sesungguhnya bukan saat yang panjang. Bukan saat yang leluasa. Wal asri indal insana la fi khusrin. Jika kalian melakukan sesuatu yang terbaik, maka akan selamat dari ketajaman waktu yang akan membunuh. Tetapi kalau kita tidak melakukan kehatian-kehatian, tidak belajar dengan baik-baik, Tidak mempertahankan, tidak terkonsentrasi terhadap waktu, usia yang tidak pernah berhenti menambah usia kita. Menambah kita semakin gede. Menambah kita semakin dewasa. Menambah kita semakin besar. Mari, bahwa hari saat nasional hari ini, Kita siapkan diri untuk berbakti kepada Allah SWT. Saya bangga melihat kalian semua. Karena Meftul Huda bukan apa-apa. Meftul Huda tidak ada artinya. Keluarga Meftul Huda tidak ada apa-apanya. Tanpa kepercayaan dan kehadiran kalian para santri. Kalian adalah orang yang paling mulia. Kalian adalah yang diamanankan. Kalian adalah yang diwasiatkan oleh pendiri pondok pesantren. Jangan pernah keluarga besar Meftul Huda merasa sedikit tinggi derajatnya ketimbang kalian. Justru kami diwasiatkan untuk selalu memposisikan diri di bawah kalian semua. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Anwar Muda. Terima kasih Pak Royce dan para NC. Terima kasih kepada para Dewan Kiai. Dan mari kita sama-sama baca fatihah untuk pimpinan kita. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah.